Tak bisa kau dapat di laptop si Unyil, di laptop si Unyil, kita belajar bersama... Kabur, diharap, awas, ada bom, sebentar lagi meledak tuh. Ah, Unyil kerain ada bom yang mau meledak. Eh, ternyata alarm mesin sang rai kopi. Hihihi, widih, kopinya banyak banget. Unyil bisa peserta kopi nih, asik. Tuh lihat, warna mesinnya saja cakep benar. Mesin unik ini adalah mesin sang rai kopi, buatan asli anak Indonesia loh. Yang membuatnya adalah kakak William Edison. Sebagai pecinta kopi, kak William tertantang untuk membuat mesin sang rai dengan harga terjangkau. Dikarenakan mesin sang rai yang ada di pasaran, harganya tergolong mahal. Biji kopi sang rainya banyak banget ya, Unyil. Iya Melan, mesin W6000 ini bisa memasak biji kopi hingga 12 kg loh. Dan waktunya pun lebih singkat. Wah, udah ngobrol capek-capek lagi nih pakai penggorengannya ya, Unyil. Ya iyalah, secara sudah tahun 2014. Masa masih pakai cara manual aja, Melan? Iya dah, Unyil emang jago kalau soal kopi. Mesin yang diberi nama W6000 ini, mesin sang rai kopi terbesar yang dibuat oleh kak William. Kita intip cara kerjaannya yuk. Pertama, mesin harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu 200 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu 200 derajat Celcius, alarm akan berbunyi dan kopi siap dipanggang. Masukkan biji kopi mentah ke dalam corong ini. Kemudian, mesin ini akan bekerja menyangrai hingga matang dengan suhu 200 derajat tadi. Eet, walaupun mesin, tapi tidak sepenuhnya, bisa bekerja sendiri loh. Setiap beberapa menit, kita harus selalu mengecek keadaan kopi yang dipanggang. Eh, eh, kenapa kak William malah nyum-nyum kopinya? Oh, ternyata itu salah satu cara untuk mengetahui kematangan kopi. Proses pemanggangan dilakukan selama 15 menit. Wih, waktu yang diperlukan ternyata cukup singkat. Inilah salah satu kelebihan yang ditawarkan mesin pemanggang kopi ini. Eh, alarmnya sudah bunyi lagi tuh. Tandanya sudah matang. Siap, satu, dua, tiga. Kita buka pintunya. Lihat, warnanya sudah lebih gelap dari sebelumnya. Tapi sebelum diracik menjadi minuman, biji sangrai ini harus didinginkan terlebih dahulu. Hingga mencapai suhu di bawah 100 derajat Celcius. Eet, tenang. Mesin ini juga memiliki kipas di bawah penampungannya. Yang berfungsi mendinginkan kopi yang sudah disangrai tadi. Nah, sudah dingin tuh. Saatnya mengemas. Tadaa! Ini dia biji kopi sangrai hasil panggangan mesin W6000 milik Kak William. Matangnya sempurna. Wah, kalau unil punya alat ini di rumah, bisa jadi pengusaha kopi sukses nih. Asik-asik. Yuk, lanjut buat kopinya. Cara penyeduhan kopi juga bisa bermacam-macam. Salah satunya dengan memakai sifon. Caranya, haluskan biji kopi, lalu panaskan alat sifon sampai 85 derajat Celcius. Dan, hmm, mantap wangi kopinya. Selain itu, ada cara lain. Yaitu kopi drip pour over. Caranya, panaskan air sampai 90 derajat Celcius. Tuang bubuk dan air. Tuangkan sambil memutar. Lakukan ini agar seluruh bubuk dapat rendam air panas. Lanjut, berikutnya cara penyeduhan dengan cara Vietnam Drip. Pertama, tuang bubuk dari 14 gram kopi yang telah disangrai tadi ke alat penyeduh. Lalu, masukkan penutup dan tuang air panas. Mengelilingi bubuk kopi dan tutup. Tunggu kopi 5 sampai 10 menit sampai sari kopi berhenti menetes. Hmm, mantap. Selanjutnya, ada cara membuat kopi dengan French press. Yaitu dengan menekan kopi dan menahan ampas kopi di dasar gelas. Karena alat ini dilengkapi dengan filter. Hasilnya, kopi yang beraroma mantap siap disajikan. Cihuy! Wah, penikmat kopi tidak hanya orang dewasa saja loh. Tetapi juga teman-teman punya nih. Hmm, seruput. Sedap! Tinggal tuang kopi, lalu minum deh. Hah? Kenapa gak sedap ya kopinya? Biji kopinya sudah dipanggang yang benar dulu, Melan. Gak tahu, Nyil. Soalnya Melan belian instan. Kalau gitu, kemon. Unyil kenalin deh sama alat penyangrai kopi yang bagus. Ayo, Nyil. Saya mau tamasya berkeliling-liling kota. Bendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki. Melihat dengan asyik. Terima kasih.